Menurut saya, podcast itu tidak ada manfaatnya sedikitpun untuk membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Podcast itu satu jam lebih yang dilulang-ulang perkara yang tidak penting semua. Bahas masalah politik negara orang lain itu tidak penting. Indonesia, 2 juta orang kemarin berkumpul di Monas. Kita berkumpul karena Allah, karena kepedulian atas kemanusiaan, pembantaian yang terjadi di sana, dan ketidaksetujuan kita perlawannya terhadap penjajah. Sebenarnya saya tidak mau ikut cangkuh. Buya Razih Hashim pernah jadi sahabat saya. Kita pernah satu acara mungkin empat kali. Tapi setelah musibah yang kalah Umat Muhammad SAW sudah selesai Sumaniya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau hidayah. Anggap diri sendiri ulama, rabbani, ahli tasawruf. Pasti kalau ada kekhilafan dengan jamaah A atau jamaah B, pasti buang untuk kemaslahatan umat Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi video podcast Close the Door tentang Palestina. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada narasumber. Menurut saya, podcast itu tidak ada manfaatnya sedikitpun untuk membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Podcast itu satu jam lebih yang diulang-ulang perkara yang tidak penting semua. Bahas masalah politik negara orang lain itu tidak penting. Indonesia, 2 juta orang kemarin berkumpul di Monas. Kita berkumpul karena Allah, karena kepedulian atas kemanusiaan, pembantaian yang terjadi di sana, dan ketidaksetujuan kita perlawankan terhadap penjajahan. Jelas dari awal merdekanya Indonesia, kita sudah sepakat dari zaman Pak Karno kan, bahwasannya Indonesia stand with Palestine, karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selama podcast itu, saya cuma menangkap narasumber punya maksud. Dari obrolan satu jam itu, menggiring semua penonton close the door smart people untuk berhenti membantu perjuangan masyarakat Palestina. Khususnya perjuangan kemerdekaan dari Midehidin Hamas. Beliau mengatakan Hamas itu begini-begitu, banyak cerita negatif tentang Hamas, dan menunjukkan keberpihakan beliau secara tidak langsung kepada pemerintah berkuasa hari ini. Kemudian menggolak-balik mengulang tentang donasi yang tak sampai, ada pesan tersirat, yaudahlah gak usah kalian ikut-ikut membantu Palestina, kalaupun mau membantu laut pemerintah saja. Nah, beliau lupa bahwasannya selama ini banyak aktivis-aktivis kemanusiaan yang telah berbuat, dan bahkan membuat pemahas sakit Indonesia di Gaza. Begitulah komentar saya tentang podcast yang viral ini. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan. Dan menurut saya, Mos Dedor telah mengundang narasumber yang salah, itu bicara tentang Palestina. Sekarang Alhamdulillah, satu orang saudara kita yang sudah belasan tahun di Gaza, bahkan punya keluarga di Gaza, punya istri orang Gaza, beliau sudah pulang ke Indonesia. Mungkin ada baiknya, tim Pros Dedor mengundang Bang Walim untuk hadir di podcast, supaya informasi bisa berimbang. Jadi, podcast yang kemarin, sangat dicintai, sangat disukai oleh para pendukung pejajah. yang mereka memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan. Adapun yang hari ini... Saya pernah sampaikan, dan saya selalu akan ingatkan. Musibah yang kena umat Muhammad SAW, yang kena saudara-saudari kita di Palestina, walaupun sangat pahit, sangat berat, sangat seram, tapi ada hikmah, ada manfaat luar biasa. Yaitu, ليamiza Allahul khabitha minat tayyib. Biar kita tahu, siapa yang baik, siapa yang buruk. Mana ulamak palsu, mana ulamak rabbani. Kita harus ambil ilmu dari siapa. Itu manfaat luar biasa. Sebenarnya, saya gak mau ikut campur. Buya Razi Hashim pernah jadi sahabat saya. Kita pernah satu acara, mungkin empat kali. Tapi setelah, musibah yang kena umat Muhammad SAW, sudah selesai Somalia. Mudah-mudahan, Allah berikan beliau hidayah. Dan istiqamah. Amin ya Rabbil Alamin. Sebenarnya, orang Indonesia sangat pentar. Luar biasa, cerdasnya. Lebih tahu dari saya, siapa ulama, atau siapa orang yang baik, siapa orang egois, orang fanatik. Kalau ada seorang, anggap diri sendiri, ulama, Rabbani, ahli tasawuf, pasti, kalau ada kekhilafan, dengan jamaah A, atau jamaah B, pasti buang, untuk, kemaslahan umat Muhammad SAW. Ini sudah jelas. Kalau memang betul, ulama, Rabbani, ahli tasawuf, harus seperti itu. Buang semua kekhilafan, untuk maslahat umat Muhammad SAW. Apalagi, sudah lihat bagaimana, musibah yang kena mereka sana. Mereka, perlu, donasi, perlu uang, perlu makanan, tapi, buat, video seperti itu. Biar orang takut, orang bingung, apakah kita kirim dana, apakah dana kita akan sampai. Walaupun, dia tahu, semua, infak, dan dana, dan donasi yang, dikirim dari Indonesia, saudara-saudara kita di Palestina, Alhamdulillah, sudah sampai. Bukan waktu, bukan waktu, niya kita, jadi, orang egois, orang fanatic, bukan waktu, niya, kalau memang, cinta umat Muhammad SAW, cinta Rasulullah SAW, bukan khilafan, ya sakran, bukan waktu, niya. Ada, 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 dalam, ilmu fiqh, pasti, bui, raziha, shim, lebihtau, dari, saya, ya, bilio, ilmu, 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 yaitu, darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih, menolak, kerusakan, lebih utama daripada, mengambil, kemaslahatan. Sudah tahu, ya raziha, kalau, saudara-saudara kita di Palestina, kena musibah luar biasa. Kenapa, becahkan umat Muhammad SAW, kenapa buat orang takut, mau, berdonasi, bukan waktu, niya. Semoga Allah berikan kita semuanya hidayah dan istiqamah. Amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda harus bertanggung jawab atas statement Anda, tentang sumbangan dan donasi-donasi rakyat Indonesia yang tidak sampai di Gaza, tidak sampai di Palestina, ketika disumbangkan tanpa jalur pemerintah. Ini adalah satu hal yang sangat fatal, Ustaz. Ya, buyah. Ya, saya tunggu Anda meralat statement Anda itu, dan, kalau tidak saya ajak debat, dimanapun Anda berada, ayo kita debat, iya. Bawakan fakta-fakta, dan kita bawakan fakta-fakta, bukti-bukti apa saja yang kami sudah sumbangkan ke sana, dan sudah sampai di sana, dan didikmati oleh rakyat-rakyat Palestina, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, dan itu sudah banyak sekali foto, video, antum mau saya kasih. Iya. Saya tunggu Ustaz, teman-teman yang lihat video ini, tolong disampaikan ke Bu Yarazi, semoga saya bisa ketemu, saya Ustaz Farrozi, Anda Bu Yarazi, kita ketemu Ustaz. Perlu nih, kita debat, kita diskusi kalau perlu, ngopi-ngopi, ngeteh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.